selamat menikmati selamat menikmati Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd kemuslimin dan kemuslimat pemeriksa ukhwah tv yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab ad-da' wa da'wa yang dikarang oleh al-imam ibnu qaim al-jawziyah rahimahullahu ta'ala dan kita akan masih melanjutkan beberapa dampak buruk dari dosa dan maksiat yang kita di bulan Ramadan ini dilatih ya untuk menjauhi dosa-dosa dan maksiat sebagaimana kita dilatih untuk menahan hawa nafsu dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa tentunya orang yang berpuasa pun juga harus ya melatih dirinya untuk menjauhi dosa-dosa dan maksiat karena hakikat puasa itu tidak hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum saja tapi juga anggota tubuh harus berpuasa harus menjaga anggota tubuh ini agar tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa dan maksiat masih dalam pembahasan faslun dororudhunub wal ma'asi yaitu ma'dorot ataupun bahaya dosa-dosa dan maksiat yang mana maksiat adalah yang mengeluarkan orang tua kita nabi adan dan hawa dari surga dari negeri yang penuh dengan kelezatan kenikmatan keindahan kegembiraan menuju tempat yang penuh dengan penderitaan tempat yang penuh dengan kesedihan dan musibah yaitu di dunia ini demikian pula dosa dan maksiat yang telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit sekaligus menjadikannya terusir dan terlaknat sehingga kondisi lahir dan batinnya pun diubah menjadi lebih buruk sedangkan batinnya lebih buruk lebih jelek daripada lahirnya kedekatan iblis dengan Allah berubah menjadi jauh rahmat berubah menjadi laknat keindahan berubah menjadi kejelekan surga berubah menjadi neraka yang berkobar-kobar iman berubah menjadi kekufuran pertolongan berubah menjadi permusuhan sehingga menjadi hinalah iblis dihadapan Allah dengan serendah-rendahnya demikian pula dosa yang telah menyebabkan tenggelamnya penduduk bumi kaumnya Nabi Nuh hingga air menutupi puncak-puncak gunung bukankah karena dosa pula yang menyebabkan menjadikan apa dikirimkannya angin kepada kaum Ma'ad sehingga menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di muka bumi seperti pohon kurma yang lapuk angin yang menghancurkan tempat tinggal mereka tanaman kebun hewan ternak yang menjadi pelajaran bagi umat-umat yang setelahnya demikian pula karena dosalah yang menyebabkan dikirimnya suara yang menggelegar kepada kaum Samud sehingga memotong jantung-jantung mereka sehingga mereka semua binasa demikian pula dosalah yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Nabi Lut ya sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka kemudian desa tersebut dibalik bersama penduduknya yang bagian bawah ditaruh di atas kemudian setelah dibalik desa tersebut kemudian dilimpari dengan bebatuan dari langit yang menghujani kaumnya Nabi Lut yang mana hukuman tersebut belum pernah ditimpakan kepada umat sebelum mereka demikian pula dosalah yang menyebabkan terkirimnya awan awan adab laksana naungan yang berlapis-lapis kepada kaum su'aib hingga tatkala telah sampai di atas kepala mereka turunlah hujan api yang menyala-nyala demikian pula karena dosalah yang menyebabkan tenggelamnya fir'an bersama bala tentaranya ke dalam lautan yang mana arwah mereka dipindahkan ke neraka jahannam sehingga jasad-jasad mereka tenggelam di lautan dan roh-roh mereka terbakar di neraka demikian pula dosa yang menyebabkan terbenamnya korun bersama harta tempat tinggal dan keluarganya maka dosa yang membinasakan generasi-generasi yang datang setelah Nabi Nuh itu adalah berbagai hukuman yang menghancurkan mereka sedahsyat-dahsyatnya kemudian beliau Mu'alif Rahimahullah melanjutkan Bukankah dosa yang membuat seluruh kaum Yasin dari awal hingga akhirnya binasa oleh suara yang menggelegar Bukankah dosalah yang menyebabkan diutusnya suatu kaum suatu kaum yang berkekuatan besar yang menindas Bani Israel yang kaum tersebut merajalera di kampung-kampung Kotalur Rijal membunuh para laki-laki wa sabudur yahwan nisa kemudian menawan anak-anak dan perempuan wa ahraqu diyar wanahabul amwal setelah memperbudak anak-anak dan para wanita mereka membakar rumah-rumah dan merampas harta benda kemudian mereka diutus sekali lagi untuk memusnahkan segala sesuatu semampu mereka dan membinasakan apa saja yang mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya waman ladhi salata alaihim anwa'al uqubat bukankah dosalah yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam hukuman terkadang terkadang dengan pembunuhan perbudakan hancurnya negeri dan terkadang hadirnya para raja yang dolim kemudian yang mengubah mereka menjadi keradan babi sampai akhirnya Allah Rabb Tabaraka wa ta'ala bersumpah layaba'asanna alaihim ila yawmil qiyamati mayyasumuhum su'al adab bahwa sesungguhnya dia Allah akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka adab yang seburuk-buruknya sehingga Imam Ahmad mengabarkan kami diberitahu oleh Alwalid bin Muslim Hadassana Sofyan Ibnu Amr telah meneritakan kepada kami Sofyan bin Amr Qala Hadassani Abdur Rahman bin Jubair bin Nafir an'abihi telah meneritakan kepada kami Abdur Rahman bin Jubair bin Nafir dari ayahnya Qala Lama Futihat Lama Futihat Qibrosu Fafurriqa Baina Ahliha Fabaka Ba'duhum Ila Ba'din Ra'aitu Abdardak Jalisan Wahdah Yapki itu tatkala Siprus ditaklukkan Lama Futihat Qibros ketika Siprus ditaklukkan kemudian penduduknya tercerai berai dan saling bertangisan ketika ketika itu aku melihat Abdardak duduk menangis seorang diri kemudian aku bertanya kepadanya Wahai Abdardak apa yang menyebabkanmu menangis pada hari Allah memuliakan Islam dan pemeluknya di hari ini Maka beliau menjawab celaka kamu Wahai Juber betapa hinanya manusia dihadapan Allah saat mengabaikan perintahnya mereka adalah umat yang kuat yang tangguh perkasa serta memiliki kerajaan namun ketika mereka mengabaikan perintah Allah mereka menjadi seperti yang engkau lihat sekarang ini yang seperti engkau lihat sendiri Ali bin Ja'ad juga menuturkan kami diberitahu Syubah dari Amr bin Murah dia berkata aku mendengar Abdul Bukhturi mengatakan aku mendengar Abdul Bukhturi mengatakan telah mengabarkan kepada aku yang mendengar dari Nabi SAW bersabda manusia tidak akan binasa hingga diri mereka banyak berbuat dosa disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dari Umm Salamah ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Jika tampak jelas berbagai kemaksiatan pada umatku merajalah kemaksiatan di tubuh umat Islam maka Allah akan meratakan adab dari sisinya kepada mereka semua kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW bukankah ada orang-orang solat diantara mereka Rasulullah SAW menjawab benar aku bertanya apa yang terjadi pada mereka maka beliau alaihi salatu wasalam menjelaskan yusibuhum ma'asoban nas summa yasiruna ila makfirati minallahi waridwan Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan saat itu mereka juga ditimpa benjana seperti manusia yang lainnya tetapi mereka akan mendapatkan ampunan dan keridoan Allah bahkan disebutkan dalam Rasul Al-Hasan dari Nabi SAW beliau bersabda mereka tidak menjadi kaki tangan penguasa orang-orang orang-orang soleh tidak merekomendasikan orang-orang yang turhaka dan orang-orang yang jahat tidak menghina orang-orang yang taat jika mereka melakukan hal tersebut misaya Allah akan mengangkat tangannya dari mereka kemudian dia menjadikan orang-orang dolim sebagai penguasa yang kemudian menyiksa mereka dengan siksaan yang buruk hingga akhirnya mereka ditimpa kefakiran dan kemiskinan betapa dampak buruknya dosa dan maksiat ketika telah menyebar dan merajalela itu ketika para korek membaca Al-Quran ya para ulama nya sudah menjadi kaki tangan penguasa orang-orang yang soleh tidak merekomendasikan orang-orang yang durhaka maka mengakibatkan orang-orang dolim itu berkuasa disebutkan dalam al-musnad dari sawban yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kita lihat yang menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini inna sesungguhnya ar-rajula seseorang la yuhramur risqa sungguh benar-benar terhalangi dari riski bidhan biyusi buhu karena dosa yang ia lakukan jadi ternyata seseorang itu terhalang dari riski riskinya susah riskinya seret ibarat keran air yang mampet yang tidak lancar riskinya itu ternyata adalah sebabnya karena dosa-dosa dan maksiat sebagaimana ketaatan itu melapangkan riski melancarkan riski seseorang ketaatan itulah yang menjadikan riski seseorang lancar dan barokah maka sebaliknya dosa dan maksiat yang menjadikan seseorang itu terhalang dari riski sebagaimana contoh silaturahmi silaturahmi sebagaimana yang disabdakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyub sato lahu fi rizqihi barang siapa yang ingin dilapangkan riskinya ya ayyun sha'alahu fi asarihi atau dipanjangkan umurnya fal yasil rahimahu maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi kita lihat bagaimana menyambung tali silaturahmi itu benar-benar menjadikan lapang riski seseorang seandainya seseorang itu ketika riskinya serat bisa jadi karena memutus silaturahmi atau kurang silaturahmi karena hakikat silaturahmi adalah tetap menyambung hubungan silaturahmi terhadap saudara ataupun kerabat kita yang memutus ketika mereka memutus kita berusaha untuk tetap menyambungnya demikian pula seseorang yang ingin dipanjangkan umurnya setiap orang ingin umurnya panjang umur panjang yang barokah karena umur panjang yang barokah itulah yang akan menjadikan seseorang mendapatkan pahala yang melimpah sesungguhnya orang yang beriman tidaklah menambah pada diri mereka umurnya melainkan kebaikan bagi orang yang beriman bertambahnya umur itu menambah kebaikan menambah bekal menambah pahalanya untuk perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh sehingga dalam hadir disebutkan khairun nas mantola umruhu wahasuna amalu sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya maka ketika rezeki seseorang itu ingin dilapangkan dan ingin diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka harus menjauhi dosa-dosa dan maksiat dan melakukan amal-amal ketaatan yang akan melapangkan rezekinya diantaranya adalah menyambung tali silaturahmi dan tali silaturahmi yang paling berhak kita sambung adalah tali silaturahmi hubungan antara anak kepada orang tuanya hubungan antara anak dengan ibunya dengan ayahnya ini yang harus diperhatikan terkadang seseorang perhatian dengan orang yang hubungannya jauh tapi dengan orang tua sendiri dengan kerabat sendiri kurang perhatian maka pemeriksa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita bermuhasabah mengintropeksi diri kenapa bahan-bahan makanan pokok itu naik harganya sembako naik harganya tentu ada sebabnya dan sebab yang paling utama adalah karena dosa-dosa dan maksiat karena kesulitan kesusahan itu sebabnya karena dosa-dosa dan maksiat maka hendaknya seseorang itu muhasabah intropeksi diri dan tidak terus menerus menyalahkan pemerintah tapi hendaknya selalu muhasabah dan menyadari bahwasannya ini adalah karena dosa-dosanya dari sahuban ia mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yusiku an tatada'a'alaikumul umam minkulli ufuk hampir-hampir umat-umat itu menyerbu kalian dari berbagai penjuru kita lihat bagaimana umat Islam itu tertindas bukan karena jumlah umat Islam sedikit tapi karena lemahnya umat Islam lemahnya keimanan mereka bagaimana umat Islam dikepung diserbu oleh musuh seperti orang-orang yang kelaparan menyerbu piring besar menyerbu nampan yang berisi dengan makanan maka kami para sahabat bertanya wahai Rasulullah apakah karena jumlah kami sedikit saat itu jumlah kalian pada saat itu banyak jumlah kalian pada waktu itu banyak namun kalian seperti buih yang mengikuti aliran air kagusa'i sahil kagusa'i sahil tunza'ul mahabatu min kulubi aduwikum yang mana rasa gentar telah dicabut dari hati musuh-musuh kalian umat Islam sudah kehilangan kewibawaannya sehingga hati-hati musuh pun tidak gentar lagi dan hati kalian ditimpa penyakit wahan umat Islam terkena penyakit wahan maka para sahabat bertanya apa itu wahan ya Rasulullah kola hubbud dunya wa karohiyatul maut penyakit wahan adalah hubbud dunya wa karohiyatul maut penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan membenci kematian takut mati ketika seseorang terkena penyakit wahan inilah cinta dunia dan takut dengan kematian benci dengan apa kematian maka itulah yang menyebabkan umat Islam itu menjadi lemah disebutkan pula dalam Al Musnad dari Anas beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Lama urijabi marartu biqawmin ketika aku dinaikkan ke langit itu pada peristiwa Israq Mi'raj beliau menceritakan kisah Israq Mi'raj beliau ketika beliau naik ke langit aku melewati suatu kaum lahum adfarun minuhasin aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku dari tembaga yakhmisuna biha wujuhahum wa sudurahum ada suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga yang mana mereka mencakari muka dan dada mereka sendiri mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga tersebut kemudian Nabi SAW pun bertanya فَقُلْتُ مَنْ هَا أُلَئِيَ جِبْرِيلِ aku bertanya siapa mereka wahai Jibril قَالَا هَا أُلَئِ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُخُمَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَضِهِمْ itu mereka kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mereka mencakar muka-muka mereka sendiri dan dada-dada mereka mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia mereka adalah orang yang memakan daging manusia itu berbuat ghibah karena ibarat orang yang ghibah menceritakan kekurangan saudaranya itu dikruka bima yakroh dikruka akhoka bima yakroh yaitu engkau menyebabkan tentang saudaramu yang jika saudaramu mendengar dia tidak suka jadi ghibah itu ibaratnya adalah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri memakan daging bangkai saudaranya sendiri dan mereka menudai kehormatan mereka mencela menghina mengecek jadi mencoreng kehormatan mereka ini dampak dosa dan maksiat bagaimana di akhirat mereka melakukan hal-hal yang buruk sebagai bentuk sisaan kuku-kuku mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka disebutkan juga dalam Jami'ud-Tirmidi dari Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yakhruju fi akhiri zaman qawmun yakhtiluna dunya biddin pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum di akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang mereka mencari dunia dengan agama mereka jualan agama untuk mencari dunia Mereka memakai kulit tumba karena kelembutannya untuk menyumbungkan diri di hadapan manusia lisan mereka tutur kata mereka lebih manis daripada gula ya lisan mereka lebih manis daripada gula wakulu buhum kulu buddiab ya lisan mereka tutur kata mereka itu lebih manis daripada gula tetapi hati mereka adalah hati serigala kalau pepatah kita kan serigala berburu domba Allah berfirman apakah mereka akan menipuku apakah mereka akan menipuku berani menipuku aku bersumpah dengan diriku bahwa aku benar-benar akan mendatangkan bersama mereka suatu fitnah yang membiarkan orang yang memiliki sifat sabar dan lemah lembut berada dalam kebingungan disebutkan pula oleh Ibnu Abidun Yah dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya yang mengatakan bahwa Ali pernah mengatakan Ali pernah mengatakan yaktihalan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu akan datang suatu masa pada manusia ketika tidak tersisa lagi dari Islam selain namanya Islam tinggal nama wala minal qur'ani illa rasmuhu dan tidak tersisa dari Al-Quran melainkan hanya tinggal tulisannya masajiduhum yawma idin amirah wahya khorobun minal huda ya masjid-masjid mereka masjid-masjid kaum muslimin pada saat itu sangat megah sekarang banyak orang-orang berlomba-lomba bermegah-megah dalam membangun masjid namun sayang masjid tersebut kosong dari petunjuk para ulama mereka adalah seburuk-buruk orang yang terdapat di bawah langit ini fitnah pun muncul dari mereka dan kembali kepada mereka wadukira min hadisi samak ibn harab an abdi rahman bin abdillah ibn mas'ud an nabihi qala idaduharul zina wal riba fi qaryatin adinallahu azzawajal bihala kiha dia juga menyebutkan hadis sumak bin harab dari abdu rahman bin abdullah bin mas'ud dari ayahnya yang mengatakan jika zina dan riba telah tampak di suatu negeri zina dan riba sudah tampak di suatu negeri berarti Allah telah mengizinkan kebinasaannya ketika mahasiat sudah merajalela maka ini adalah sebab kebinasaan dalam marasil al-hasan disebutkan apabila manusia menampakkan ilmu sekarang kita di zaman seseorang sangat mudah dimudahkan untuk menuntut ilmu lewat artikel lewat kitab kita buku-buku bisa lewat youtube ya menimba ilmu dari para ulama dari para asatidah apabila manusia menampakkan ilmu namun mengabaikan melalekan amal lisan mereka saling mengatakan cinta lisan mereka manusia saling mengatakan cinta tapi hati mereka saling membenci dan mereka saling memutus tali selatu rahmi antara satu yang lain maka pada saat itulah Allah melaknat mereka lantas Allah menjadikan mereka tuli dan membutakan pandangan mereka disebutkan dalam sunan ibn Majah dari Abdullah bin Umar bin al-Khattab dia mengatakan Aku adalah sepuluh orang dari sepuluh kelompok muhajirin yang ada di sisi Rasulullah SAW pada waktu itu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami kemudian beliau bersabda Ya ma'asyarul muhajirin wahai kaum muhajirin khomsu khisalin ada dua perange a'udzubillahi an tudarikuhunna ya ada dua ada lima perange lima hal yang aku berlindung kepada Allah dan semoga kalian tidak mengalaminya apa itu? apa itu? ma'doharatil fahisha fi qawmin hatta a'lanu biha illabdhulu bittawain wal'awja alati lam takun fi aslafihim alladina ma'daw tidaklah tampak perbuatan keji yaitu zina pada suatu kaum sampai-sampai mereka melakukan secara terang-terangan ketika mereka zina secara terang-terangan ya melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa berbagai wabah ta'un wabah penyakit menular dan penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka disebab ta'un wabah penyakit menular itu karena merajalelanya berzinahan dan tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan melainkan mereka akan ditimpa kecobaan berupa kekeringan selama bertahun-tahun paceklik dan akan ditimpa penguasa yang dolim ketika sudah biasa mengurangi timbangan takaran di pasar-pasar itu ya menjadikan apa? menjadikan kekeringan paceklik dan ditimpa penguasa yang dolim dan tidaklah suatu kaum mengeluarkan zakat mereka dari harta-harta mereka melainkan akan ditahan hujan dari langit melainkan apa? curahan air dari langit akan ditahan seandainya bukan karena hewan ternak ini saya akan tidak akan turun hujan kepada mereka tidaklah suatu kaum melanggar janji melainkan Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka kemudian mereka mengambil apa yang ada di tangan-tangan mereka dan tidaklah para imam mereka ya ketika mereka mengambilkan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya melainkan Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan maka kita lihat pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dampak buruk dari dosa dan maksiat ya sangat mengerikan baik itu dampak di dunia maupun nanti di akhirat dan beliau inuqaim al-jawziyah masih banyak menyebutkan disini nanti dampak-dampak dosa dan maksiat yang banyak sekali yang kita berharap semoga dengan mempelajari apa saja dampak dosa-dosa dan maksiat mudah-mudahan kita diberikan taufik dan kemudahan untuk menjauhi dosa-dosa dan maksiat sejauh-jauhnya terutama di bulan Ramadan ini marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa dan maksiat karena dosa dan maksiat adalah yang merusak ibadah puasa seseorang kita tidak ingin riski kita seret riski kita mampet karena dosa dan maksiat seseorang terhalang riskinya ya itu adalah karena sebab dosa-dosa dan maksiat ketika seseorang menyadari jika ada sesuatu yang menjadikannya selalu terjatuh ke dalam dosa dan maksiat maka harus dihindari sejauh-jauhnya ketika ia merasa kalau pegang HP tidak bisa mengontrol dirinya sehingga membuka hal-hal yang terlarang maka dia harus menjauhi HP-nya ketika dia membukanya pun harus di ya, jangan sendirian tapi di tempat umum maka ketika dia sendirian khawatir terjatuh ke dalam dosa hendaklah dia berusaha bertakwa kepada Allah baik dalam keramaian maupun kesendirian sehingga di bulan suci yang mulai ini bulan Ramadan kita memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam mencari dosa-dosa dan maksiat inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarukal munkarat bagaimana kita memohon kepada Allah semoga dimudahkan dalam melaksanakan kebaikan dan dalam menjauhi kemungkaran-kemungkaran semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya demikian pemirsa yang terhormati Allah semoga bermanfaat ada kurang lebihnya mohon maaf faakhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh